Halo Jiva Kula, selamat datang di channel YouTube Jiva Fit bersama saya Lisna. Hari ini saya akan mengajarkan Anda satu yin post yang dinamakan Rolling Panda. Untuk yin kita tidak ada fixed alignment, melainkan kita merasakan area mana yang sedang dikerjakan atau target areanya. Untuk hari ini target areanya ada di bagian tulang leher sampai ke punggung belakang kita. Nah siapkan dulu yuk propsnya, ada satu selimut. Sudah siap? Mari kita mulai. Bagi yang lututnya sering sakit, pakai saja selimutnya. Lalu kita ambil posisi all four positionnya. Dari sini taruh saja atau tempelkan bahu kanannya di matras. Dan sekarang rasakan apakah Anda sudah merasa di bagian tulang leher dan bagian punggung Anda. Untuk Anda yang masih mau merasakan lebih lagi, silakan saja jalanin ke sebelah kiri lengan kanannya dan dirasakan lagi. Yang sudah cukup, boleh menaruh tangannya atau memanjangkan tangannya ke depan. Boleh juga menaruh tangannya di samping mukanya. Nah untuk Anda yang masih belum merasakan, boleh juga menjalankan lagi lebih ke dalam lagi. Dimanapun itu, harusnya Anda merasa nyaman di bagian leher dan bahunya. Tidak ada yang merasa nyeri ataupun tidak nyaman. Untuk Anda yang masih nyaman dan masih ingin melanjut, boleh juga perlahan-lahan luruskan kaki kirinya ke samping. Dan ambillah betis atau pergelangan kaki kiri dengan lengan kanan Anda. Biasanya Anda akan merasa lebih lagi di bagian leher dan di bagian tulang belakang Anda. Untuk tangan kirinya bebas, mau ditaruh saja di samping muka ataupun mau diluruskan ke depan. Saat Anda ditahan di pose yin, harusnya Anda merasakan 80% saja efetnya. Tidak sampai 100% ya. Karena Anda ditahan di satu pose itu rumah yang lama, 3-5 menit biasanya. Saat Anda mau keluar dari pose ini, bagaimana? Silahkan jalankan aja tangan kirinya kembali ke samping muka Anda. Lalu lepaskan kaki kirinya, bawa balik lutut kiri. Dan silahkan pakai pergelangan tangan kiri, bantu tubuhnya untuk mengangkat kembali. Sekian tutorial hari ini teman-teman. Apabila Anda suka video ini, silahkan di klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga ya di subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Namaste